Hai yalakal bin yalakal bin suruh rohoykat jawab berti mau berdoa nah bahkan dalam berdoa ulama menyarankan awal dan akhir sehingga imam ibn al-ta'illah asakan dari radhiallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan bahwasannya doa kita ini seperti hanya burung dah burung yang terbang ke langit satu kedua tembus sampai langit tujuh sampai arash sampai menghadap kepada that Allah Jalla Jalal Wahdah nah ini doa kita ini enggak akan bisa terbang tanpa sayap apa sayapnya sayapnya adalah membaca sholawat sebelum berdoa dan membaca sholawat setelah berdoa maka sholawat yang dibacakan sebelum berdoa dan setelah berdoa akan menjadi sayap membawa doa kita terbang ke langit ketujuh sampai ke arsyur Rahman sampai menghadap Allah Jalla Jalal Wahdah semakin banyak sholawatnya khusyuk dengan penuh ta'zim dan cinta yakin kepada baginda Nabi besar Muhammad salallahu salam semakin kuat sayapnya dan semakin kenceng ke apa gerak sayapnya membawa doa kita menghadap Allah Jalla Jalal Wahdah Allah Jalla Jala Jalla Jalal Bahkan sebagian ulama menghimbau kepada kita agar di dalam doa itu kalau ingin cepat digubur harus terus ada selingan salawat kalau doanya panjang doa satu doa ini seling lagi salawat doa seling lagi salawat doa seling lagi salawat doa seling lagi salawat doa seling lagi salawat terus sehingga terus digandeng doa ini dengan salawat maka doa yang digandeng dengan salawat yang banyak akan cepat bisa menghadap Allah ketika doa bisa menghadap Allah akan cepat mendapatkan perkak pengkabulan dari Allah Jalla Jalla lalu ada